Halo selamat pagi semua Oke hari ini Miss Jane akan memberikan video pembelajaran dan tidak memberikan zoom ya dengan Miss Jane sendiri mungkin dengan Miss Yula hari ini tetapi Miss Jane tetap memberikan PPT dan penjelasannya oke sekarang bisa dibuka dibuka buku buku penanya tapi terlebih dahulu kalian harus berdoa terlebih dahulu ya oke bisa dipimpin oleh salah satu teman kalian oke sudah selesai ya sekarang setelah berdoa kalian akan membuka buku sekarang dibuka buku halaman 118 oke sudah disini ada pola lantai pada gerak tari kreasi daerah jadi kita akan hari ini ya belajar tentang pola lantai kembali pola lantai itu adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian dilakukan secara berpola oleh penari jadi seperti ini nah tarian ini adalah tari pendet ya para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik jadi kalau hanya pola lantainya biasa saja atau beratakan itu tidak menarik oleh penonton lalu selanjutnya kalian bisa melihat buku juga pola lantai vertikal pola lantai vertikal itu berarti dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya lalu contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yosepan dari Papua nah bisa juga tari yang dari Yogyakarta itu kalian bisa melihat ya atau menyebutkan kembali oke lalu ada pola lantai horizontal horizontal itu bentuknya dari kiri ke kanan atau ke samping ya pola lantai horizontal yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping contoh tarian yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh sudah? oke nah kalian bisa melihat di buku dari poin A dan B ya sekarang ke poin C pola lantai garis lurus melengkung yaitu penari melakukan gerakan bentuk setengah lingkaran pola lantai ini banyak digunakan pada tarian tradisional salah satunya adalah tari rejang dewa dari Bali jadi hanya setengah lingkaran bukan lingkaran kalau tari yang menggunakan pola lantai lingkaran yaitu tari keca betul kalau ini hanya setengah lingkaran lalu yang D pola lantai diagonal pola lantai diagonal yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan dan ke kiri contoh pola lantai diagonal adalah tari bedaya ketawang jadi kalian bisa lihat di sini pusatnya hanya satu di tengah nah mereka menyamping ke kiri dan ke kanan menyudut ya dan menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang jadi bentuknya X seperti ini oke sekarang sebelum kalian melanjutkan dengan tarian atau penjelasan yang lainnya kalian bisa mengerjakan dari buku halaman 118 dibuka buku penembu penanya nah setelah kalian berikan lingkaran dulu ya atau diberikan tanda untuk pengerjaan ya pengerjaan nah setelah itu Bison akan menjelaskan kembali gerak pola lantai tradisional atau pola lantai dalam tari tradisional nah kesenian di daerah Indonesia ini nah karena kita berada di Indonesia dengan berbagai banyak pulau dan suku jadi kita mempunyai beragam kesenian nah salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai medianya nah kalian bisa melihat dua tarian ini yang pertama kancat dari Kalimantan lalu tari cakalele nah properti yang dipakai kalian sudah paham ya tari-tari di atas bermakna tentang kepahlawanan tari kancat menggunakan pola lantai lurus ke samping sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar oke lalu gerak pola lantai itu harus sesuai dengan irama lagunya kalau tidak sesuai irama lagu tarian akan menjadi berantakan salah satu tradisional Indonesia atau tarian itu yang kalian lihat di PPT ini ini yaitu tari jaran kepang yang berasal dari Jawa biasanya ditampilkan bersamaan dengan tarian reok ponologo yang berasal dari daerah ponologo lalu tari jaran kepang mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang yang melawan atau merebut kekuasaannya dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya oke sampai sini sudah paham nah lalu kalian akan mencari di nomor 6 nanti di halaman 119 nomor 6 kalian bisa mencarinya di rumah ya nama tariannya, asal daerah, makna tarian, dan pola lantainya untuk nomor 6 ini kalian sudah mendapatkan di nomor slide kelima ini dan slide ke enam yang pertama kalian bisa tulis karikan cat asal daerah Kalimantan makna tariannya tentang kepahlawanan pola lantainya melurus ke samping lalu selanjutnya yang kedua tari cakalili dan selanjutnya tari jarang kepang sudah ada tiga contohnya kalian bisa melihat kembali atau mencarinya di google ya oke lalu selanjutnya kalian bisa mengerjakan dari latihan soal di halaman 137 nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di buku tugas ya bukan di buku bupena jadi ambil buku tugas kalian lalu dikerjakan di situ jangan di buku bupena ya nanti minggu depan akan miskin cek ya atau yang sudah selesai bisa dikumpulkan di google classroom oke sudah miskin akan ke selanjutnya ya yaitu adalah seni budaya atau karya seni rupa daerah ya seni budaya disini miskin ambil di karya seni rupa sekarang bisa dibuka di halaman halaman 145 oke sudah sekarang di halaman 145 yaitu karya seni rupa daerah karya seni rupa daerah disitu disebutkan Indonesia merupakan negara dengan keanekaragama suku bangsa betul ya kita sekarang berada di suku Jawa atau berada di wilayah Surabaya jenis-jenis karya seni rupa daerah yang kalian ketahui apa saja pasti sudah banyak ya kalau disini miskin akan menyebutkan seni lukis daerah nah seni lukis daerah itu intinya seni lukis dari berbagai daerah di Indonesia mungkin tentang objek-objeknya bisa berupa pemandangan alam manusia hewan tumbuhan dan nilai-nilai budaya setempat misalnya disini ya miskin punya lukisan dari Bali seni lukis kemasan dari Bali lalu selanjutnya nomor 2 seni patung daerah seni patung daerah kalau patung berarti mendapatkan atau mempunyai berapa dimensi patung ya betul 3 jadi bisa dilihat dari berbagai sisi ya dari depan belakang dari depan belakang depan samping depan dan samping kalau di belakang artinya kita 4 dimensi nah tapi disini hanya depan dan samping merupai patung-patung ini bisa menyerupai manusia binatang benda-benda baik berupa benda keras maupun lunak contohnya patung barong dari Bali lalu selanjutnya yang ketiga seni kriya atau kerajinan tangan nah kerajinan membuat benda dimanfaatkan dari kehidupan sehari-hari jadi kalian bisa membuat dari atau seni kriya berarti karya ya karya seni itu bisa kain tenun batik songket seni anyam atau anyaman ya dari rotan dan seni ukir misalnya kalian mempunyai kursi-kursi rotan nah itu adalah seni kerajinan tangan atau karya seni kriya ya oke betul lalu sekarang kalian sebelum misjen lanjutkan kalian bisa mengerjakan halaman 146 nah disitu ya pelan-pelan saja mengerjakannya ya di buku tulis juga ya jadi sambil menunggu PPT selanjutnya atau slide selanjutnya kalian bisa mengerjakan atau misjen lanjutkan dulu nanti kalian bisa beri tanda ya di halaman 146 ayo berlatih ya di atas oke dikerjakan di buku tugasnya nah disini ya karya seni rupa daerah di Indonesia nah kalian bisa membuka di buku halaman 155 bisa dibuka halaman 155 ya dalam membuat karya tentu seorang akan melalui proses yang sangat panjang itu yang kita wajib apresiasi jadi jangan membayar atau mikir ya jangan pikir kalau lukisan yang kalian beli itu waduh mahal sekali nah tetapi kalian juga harus melihat proses pembuatannya itu sangat lama jadi kalian harus mengapresiasinya dengan apa kalau memang mahal ya kalian suka ya harus beli harus bayar jangan kalau suka terus tidak mau beli tapi kalian protes nah susah ya apalagi kalau kalian yang membuat terus ada yang protes mahal pasti kalian juga akan merasa kurang adil gitu ya oke disini ya karya seni ukir karya seni patung dan karya seni anyaman yang tadi udah Miss Jane bilang ya oke lalu membuat karya seni rupa nah disini nanti akan menjadi projek kalian ya untuk SBDP ini Miss Jane mau kalian mencari karya seni rupa daerah dari berbagai suku atau berbagai daerah di Indonesia nah disini Miss Jane ada seni batik seni batik terkenal dari Pekalongan dan Jawa Tengah nah karena seni rupa merupakan karya seni yang memiliki estetika atau keindahan serta makna yang tinggi nah yang tadi ada seni lukis kemasan dari Bali lalu ada seni batik Pekalongan dari Jawa Tengah dan juga terkenal seni patung dari suku suku asmat nah suku asmat berada dari berasal dari Papua betul ya oke oke Miss Jane melanjutkan ya dari yang materi tadi Miss Jane disini ingin kalian membuat projek di alamat 156 disitu untuk keterampilan kinerja produknya membuat mading tetapi Miss Jane disini kalian diminta untuk membuat clipping jadi bukan mading kalau mading kan ditempelkan di kelas nah nanti Miss Jane mau kalian membuat clipping satu lembar saja bisa minimal satu lembar ya itu dibuat sendiri bukan kelompok ya carilah 4 gambar seni rupa yang kalian tahu di internet di majalah di koran ataupun sumber yang lainnya lalu guntinglah gambar-gambar tersebut dan ditempel nah tempelnya dimana Miss boleh ditempel di kertas gambar buku gambar kalian itu yang besar ataupun di kertas karton seperti manila nah boleh juga di kertas HVS nah kalau HVS berarti kan harus berlembar-lembar mending pakai kertas gambar kalian ya lalu berilah informasi di bawah di setiap seni rupanya itu ya lalu hiasi kertas manila atau kertas karton kalian dengan hiasan-hiasan seperti melalui pewarnaan ataupun tempel-tempelan sticker ataupun yang lainnya kalian gambar sendiri boleh lalu minggu depan kalian yang di sekolah dibawa ya dibawa lalu kalian presentasikan oke dipresentasikan di kelas jadi semuanya harus membawa oke nah yang di rumah juga disimpan tetap dibawa saat zoom meeting jadi saat zoom meeting nanti kalian mempersentasikan oke mempersentasikan hasil karya kalian yang di kertas manila itu atau di buku gambar kalian nanti ditunjukkan di zoom meetingnya atau kalau memang tidak bisa menampilkan kalian foto ya foto lalu diberikan di google classroom nanti mission akan tampilkan saat zoom meeting hasil karya kalian jadi semuanya begini saja daripada ribet semuanya dikumpulkan juga di google classroom oke jadi mission nanti akan menampilkan saat zoom meeting tetapi yang di sekolah tetap dibawa ke sekolah ya hasil karyanya oke itu untuk project lalu untuk kegiatan yang di kelas kalian mengerjakan juga halaman 163 nomor 1 sampai nomor 5 ya bagian SBDP oke sudah sudah paham ya yang masih belum paham nanti mission akan berikan halaman-halamannya mana saja yang akan dikerjakan kepada miss yula oke ya untuk hari ini mission tidak bisa menemani kalian di zoom meeting tetapi memberikan video pembelajaran seperti ini bila ada pertanyaan bisa langsung hubungi di google classroom ataupun whatsapp ya setelah materi ini selesai oke dan persiapkan juga dengan baik untuk ph minggu depan di ph unit 5 atau tema kelima tema ke 7 sorry ya untuk tema 7 nya di subtema 1 dan 2 dan 3 oke oke semangat semuanya ya jangan lupa berdoa setelah ini oke ya see you next week bye-bye bye